Intro Halo teman-teman, selamat datang di channel Pogekanteran TV Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua sehat dan selalu diberi kemudahan pastinya Oke, kembali lagi bersama gue Vin Dan di video kali ini, sesuai dengan yang gue janjikan di video sebelumnya Kali ini kita akan mencoba memberikan tutorial kepada teman-teman Tentang bagaimana cara menghidupkan lokomotif CC206 Dan add-on yang akan kita pakai merupakan add-on CC206 by JIRC Yang baru saja minggu lalu kita review teman-teman ya Cuman gue disclaimer dulu, ini hanya kita gunakan di game teman-teman Gue nggak tahu yang nyatanya seperti ini atau nggak ya Yang pasti kalau untuk lokomotif add-on JIRC, cara menghidupkan dan mematikannya seperti ini Dan fiturnya menurut gue keren banget Nanti kita akan coba menghidupkan lokomotif serta mematikan lokomotif secara manual Oke, langsung aja di depan kita sudah ada CC206-1396 di Poinduk, Bandung Dan kita akan coba untuk menghidupkan lokomotifnya Sebentar, kita masuk dulu ya ke dalam lokomotifnya ya Jalan dulu Nah, ini dia lokomotifnya, mantap ya Halo pertama yang harus teman-teman pastikan adalah ini Teman-teman masuk ke kabin dengan nomor 1A ya Karena kalau 1B itu yang di belakang itu nanti nggak bisa hidup dia Oke, kita ke sini Kita akan naik teman-teman Oke, kita buka dulu pintunya Oke, pintu sudah dibuka Oke, kita naik Dan kita masuk ke dalam kabin ya teman-teman Ini dia kabin lokomotifnya CC206 yang kemarin sudah kita review Dan untuk cara menghidupkannya adalah Kita harus melihat panel-panel yang ada di belakang sini teman-teman ya Nah, ini banyak banget nih panel-panel yang nanti akan teman-teman pencet-pencet Untuk menghidupkan lokomotif ini Pertama Pertama ini gue kasih tutorial untuk menghidupkannya teman-teman ya Pertama yang harus kita sentuh atau harus kita pastikan adalah Tuas-tuasnya ini netral semua ya Tuas-tuasnya ini netral semua Jadi kalau nggak netral itu dia akan tidak bisa hidup Terutama rem-remnya ini pastikan full ya statusnya Oke Pertama yang harus kita pencet adalah ini Engine control ya Switch isolasi mesin Kita pencet ke start Nah, setelah kita pencet ke start Kemudian ada switch berwarna merah ini ya Kita pencet Kita klik ke atas ya teman-teman ya Nah, setelah itu kita akan buka pintu baterai disini Kita akan naikkan saklar baterai 74 voltnya ya Nah, seperti itu Sip Nah, kalau kita lihat ini belum terjadi apa-apa Karena kita memang belum mulai untuk menghidupkannya Nah, setelah itu kita akan memulai untuk menaikkan saklar-saklar yang ada disini semuanya teman-teman ya Dimulai dari yang paling bawah dulu Kita naikkan ke atas Ini ada air brake ya Kemudian Medan ekstasi Monitor bahan bakar Kemudian ini ada Apa nih? Aux reset Kita naikkan semua Ada medan radio Kipas ya Medan kontrol Ya, baik banget ini Dan ini detail banget teman-teman Sampai lampu samping Lampu semboyan Dan segala macem ya disitu ya Oke, setelah teman-teman menghidupkan itu Nanti teman-teman melihat ke komputernya di depan Dia akan ngebooting kayak gini Dia akan ngebooting kayak gini ya Kita tunggu sampai proses bootingnya selesai Dan jangan sampai blue screen ya Gak lah, gak akan blue screen lah kalau disini ya Gak akan blue screen Kalau blue screen nanti malah kita install ulang komputernya teman-teman Oke, kita tunggu dulu Kita lihat proses bootingnya Sampai selesai teman-teman Memang cukup memakan waktu Kalau kita menghidupkannya secara manual teman-teman ya Tuh, nanti putih Nah, ini sistem initializing ya Wih, JE ya General Electric Ini logonya JE, ERC Mantep banget Mantep banget ya Oke, kita tunggu Nah, setelah muncul seperti ini teman-teman Ini ya To clear penalty, go to suppression ya Power up penalty ya Oke, setelah muncul seperti ini Sekarang waktunya kita untuk Memompah bahan bakar Caranya bagaimana ya Kita tidak perlu mengambil pompa dulu di luar Caranya kita hanya memencet tombol yang ini Tombol pemompah bahan bakar Kita mencet Nah, dia nanti akan berubah seperti ini Ada bunyi ringnya ya Ada bunyi belnya Dan kita pastikan yang ini KPA-nya ini naik ya Sampai 649 Nah, ini sudah naik nih ya Ini sudah naik teman-teman Kalau memang sudah naik ke 649 ya Sudah tidak di tengah lagi Kita sudah bisa untuk memulai proses menghidupkan Ininya ya teman-teman ya Proses menghidupkan Mesin dengan menekan tombol ini Nah Mesinnya hidup ya Dan kita pastikan Kita pastikan semua ini hilang teman-teman ya Merah ini hilang Semua angka-angkanya Indikator-indikatornya muncul teman-teman Kita tunggu saja Dan kita lihat secara Seksama ya Engine start sedang bekerja Jadi Tidak serta-merta Engine-nya hidup Langsung bisa jalan Nah, kalau sudah seperti ini Kalau sudah seperti ini Berarti kita sudah siap untuk bisa jalan teman-teman Kita akan coba jalan sedikit ya Kedepan ya Nanti setelah itu kita akan coba Untuk matikan lagi lokomotifnya Tapi sebelum itu Yang harus teman-teman pastikan adalah ini Switch isoasi mesinnya Teman-teman putar lagi ke run Nah, ini tahap terakhir Yang sangat penting menurut saya Oke, sekarang kita tutup dulu pintunya Dan kita akan coba untuk berjalan Sedikit ya, ke depan ya Ini reverser-nya kita majukan Kemudian rem keretanya kita mundurkan Trotel-nya kita pakai satu saja ya Nah, dia sudah bisa maju ya Sudah bisa maju Kita maju sampai tiang ini saja teman-teman Oke, dia sudah full ya Oke, ketika sudah full teman-teman Sudah berhenti seperti ini Berarti kita tadi sudah berhasil Untuk menghidupkan dan menjalankan lokomotifnya Secara manual teman-teman ya Nah, setelah itu Kalau teman-teman mau mematikan Yang pertama harus kita pencet adalah ini Switch isolation mesinnya Tetap kita putar lagi ke start Dan setelah itu teman-teman Mematikan mesin dieselnya dengan mematikan ini ya Mencet ini Tahan beberapa detik Setelah tahan beberapa detik Dia akan mati ya nanti ya Nah, dia mulai mati mesinnya Kita tunggu dulu Sampai mesinnya benar-benar mati teman-teman Gue sih biasanya tahannya 5 detik ya Nanti mesinnya akan mati Kemudian setelah itu Kita turunkan lagi Saklar-saklar yang ada di atas Sini teman-teman ya Kita turunkan ke bawah Nah, turunkan semua Kalau tadi kita naikkan Sekarang kita turunkan ya Oke, setelah kita turunkan Kalian akan melihat Komputernya berwarna putih Seperti ini ya Yang artinya Dia lagi proses untuk Shutdown teman-teman Dia lagi proses untuk shutdown Kita tunggu Nah, nanti setelah teman-teman menunggu Teman-teman mungkin bisa nanti langsung Mematikan pintu bateri disini ya Setelah ada bunyi beepnya Silahkan dimatikan saklar baterinya Dan tutup kembali pintunya Dan Layarnya mati Seperti itulah Untuk cara Mematikan lokomotifnya Dan pastikan rem keretanya full Dan tuas Throttle-nya itu netral teman-teman ya Jadi jangan sampai Salah Karena kalau salah nanti Bisa berbahaya teman-teman Oke, kita turun dulu ke bawah Untuk Sekilas Menilai seperti apa Tata cara Penghidupan lokomotif ini ya Kita turun dulu Ini dia lokomotif CC2061396 Dipo Induk, Bandung Oke teman-teman Itu tadi Sedikit ulasan kita Terhadap salah satu fitur Yang menurut gue Sangat penting Yang ada di lokomotif ini ya Salah satu fitur unggulan Yaitu adalah Start engine Dan Shut engine ya Jadi kita tadi bisa Menghidupkan lokomotifnya Secara manual Kemudian setelah itu Kita juga bisa untuk Mematikan Lokomotifnya Secara manual Teman-teman Menurut gue Keren banget sih Keren banget ya Bener-bener Detail banget fiturnya Bahkan tadi Soundnya juga keren ya Sound ketika Dieselnya itu Mulai hidup ya Dieselnya mulai hidup Kemudian Sound ketika Dieselnya itu Mulai mati tadi ya Itu keren banget sih Kalau menurut gue Sampai detail-detail kecil Bahkan Dibikinkan oleh Creatornya Teman-teman Jadi Kalau menurut gue Ini udah Fiturnya udah Lengkap banget Teman-teman bisa Menghidupkan secara manual Kemudian bisa Mematikan secara manual Jadi teman-teman bisa Merasakan feel Berdinas kereta api Atau membawa lokomotis CC206 Dengan Lebih kerasa ya Dengan lebih kerasa Realistisnya Teman-teman Oke Dari gue itu dulu Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah menonton Hingga di akhir Sangat gue apresiasi Untuk teman-teman Yang sudah menonton Hingga di akhir ya Jangan lupa di like Di komen Dan di subscribe channel ini Agar teman-teman Nggak ketinggalan Konten-konten terbaru Yang akan gue upload Di channel ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Bye